musik 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 halo selamat datang di derian's di koi89 nih pakan yang gue mau review hari ini jadi buat penghobi kun Indonesia yang selalu nanya-nanyain ada gak pakan lokal untuk color atau warna ikan koi yang kualitasnya sangat tinggi bersaing dengan pakan impor yang premium jadi ini premium juga lokal harganya murah terjangkau gitu ya gak semahal pakan impor dan kandungan lemaknya besar loh ntar dulu nih apaan nih kok pakan color tapi kandungan lemaknya besar dimana-mana kan pakan color itu pasti kandungan lemaknya rendah karena konsentrasinya bukan di lemak dong bukan untuk growth tapi untuk warna color tapi yang ini unik kita bahas sekarang nah teman-teman inilah dia ngasih-ngasih-ngasih jawaban buat penghobi kun Indonesia yang suka dan selalu nyariin ada gak sih pakan lokal untuk color ikan koi yang bagus dan murah tapi premium bahkan super premium inilah dia well red tapi sebelum gua bahas produk ini izinkan gua mengingatkan beberapa hal tentang pakan color jadi yang pertama pakan color itu tujuan untuk apa sih sorry buat yang awam wajib gua ingetin atau penghobi koi baru jadi teman-teman ikan koi memiliki beberapa jenis beberapa ada jenis gosanke kohaku, showa, sanke yang memiliki ciri khas memiliki ada unsur warna merahnya ingat ada unsur warna merahnya ada juga benigo yang merah banget nah ikan koi dengan warna-warna tersebut khususnya dengan warna merah memerlukan bantuan seperti tambahan vitamin atau tambahan apa ya kandungan bagi tubuh mereka untuk mereka tetap menjaga kecerahan dan keindahan warna kulit mereka termasuk bagi yang warnanya agak kusam bisa diperbaiki nah salah satu tipsnya adalah dengan menggunakan pakan color kalau ada yang bilang lu sendiri pernah bilang sebenarnya ikan koi itu gak usah dipikirin colornya nanti juga akan membaik sendiri bener intinya gini teman-teman gak usah terlalu repot-repot ikan koi itu memiliki warna dan otomatis kalau genetikanya bagus secara natural dia akan memperindah warnanya sendiri tapi pentingnya pakan color adalah ikan yang bagus tersebut di air kolam lu yang belum tentu airnya parameternya bagus bisa jadi warna merahnya menjadi kusam menjadi orange nah di saat dan kasus seperti itulah diperlukan bantuan pakan color untuk tetap menjaga warna merah atau warna ikan kuenya tetap cerah tetap terang tetap solid itu pentingnya pakan color jadi perlu penggak? perlu penggunaannya ya berapa kali sih macam-macam nih ada penghobi ko yang bilang gua sih gunainnya misalnya gua sehari lima kali ngasih pakan koi gue berarti satu kalinya itu yang pakan color ada yang bilang gua sih kalau lima kali ngasih pakan koi gue dua kalinya pakan color andai kata gua lima kali ngasih makan ikan koi ya lima-limanya gua campur pakan growth sama pakan color dalam satu cup semuanya boleh-boleh ya teman-teman tapi kalau nanya gue derian sih dengan koel 89 memberikan pakan color itu begini sistemnya gua kan memberikan pakan ikan gua ini tujuh kali sehari nah dalam tujuh kali scoop itu atau tujuh sendok sendok besar ya itu gua dua kalinya memberikan pakan color lima kalinya pakan growth dan itu juga gak setiap hari paling dalam seminggu kan gua seminggu puasa satu kali ya satu hari jadi 6 hari doang gua kasih pakannya dalam 6 hari tersebut ya gua berikan pakan colornya paling 2 hari aja kenapa gak setiap hari karena gak terlalu penting karena gua satu menganggap ikan-ikan gua bukan untuk peruntukan pertunjukan alias bukan untuk koi show jadi gua berharap pakan color yang gua berikan itu membantu perbaikan warna mereka mempercantik warna mereka tapi gak terlalu maksa juga soalnya inget terlalu masakin pakan color juga bisa membuat warna ikan koi menjadi pecah kalau ikan koi warnanya udah pecah banyak yang bilang dipercaya gak akan kembali bagus lagi warnanya jadi hati-hati lebih baik kekurangan daripada kelebihan dalam memberikan pakan color yang ketiga fakta tentang pakan color bahwa pakan color ini teman-teman jangan lupa dia mengandung suatu zat yang cukup berbahaya bagi ikan koi bukan berbahaya sih ya tapi berbahaya intinya gini pakan color ini adalah pakan yang sulit atau agak sulit dicerna bagi ikan koi jadi teman-teman kalau ngasih kebanyakan bukannya bikin perbaikan warna pada ikan koi tapi malah membuat ikan koi bisa menjadi sakit tapi kalau kebanyakan ya jadi intinya pakannya tidak berbahaya memang kalau kebanyakan jadi bahaya karena ikan koi sulit mencernanya kembali ke produk ini nah sekali lagi nih kalau lu emang udah nyoba-nyoba well red dan lu ngerasa cocok jangan lupa beli aja satu pack besar ini satu pack atau satu seks besar ini berisi 15 kg pakan harganya 1,2 juta ya jangan lihat 1,2 juta ya teman-teman ingat ini 15 kg gue 7 kali sehari kasih pakan aja sak sebesar ini bisa 2 bulanan kalau lu yang ngasih pakannya cuma 3-2 kali sehari ya ini bisa lebih lah jadi irit banget kalau lu beli sak kecil itu packing kecil itu volumenya 2 kg harganya segini tuh bisa lihat di layar kaca teman-teman bayangin dengan gua beli 15 kg harganya 1,2 juta berarti jauh lebih murah kita langsung bahas deh kelebihan-kelebihan well red dan kandungannya gua baca nih ya kandungannya proteinnya 40% ini yang unik fatnya alias lemaknya 6% padahal yang punya well grow ini kan well red kalau well grow kan untuk grow itu cuma 4,2% lemaknya sedangkan yang well red yang color dia 6% nah disitulah keunikan si well red jadi well red ini menjanjikan teman-teman bagi penghobi ikan koi dia pakan warna mungkin satu-satunya di Indonesia yang memiliki 2 keuntungan ketika lu beli dan lu menggunakannya satu bisa memperbaiki dan mempercantik warna ikan koi lu yang kedua tetap membuat ikan koi lu tumbuh besar dan juga jumbo jadi kayak 2 in 1 kalau lu beli pakan well red ini nah sekarang manfaatnya yang pasti well red ini memiliki tetap sama seperti well grow ada BSSL oil itulah kayak saripatinya maggot ya teman-teman jadi kasih pakan mie ke ikan koi sama aja kayak ngasih pelet dicampur meget gimana gak gemuk yang kedua tambahannya adalah pakan well red itu menggunakan santasantin itu merupakan jenis karotenoid pigment yang meningkatkan kualitas warna merah jadi well red ini menggunakan santasantin ini yang di ekstrak dari crustacens alias udang-udangan udang-udangan pakan-pakan impor lu perhatiin deh pasti selalu kalau lu baca ingrediensnya ada mengandung udang jadi pakan ini gak kaleng-kaleng well red bener-bener menggunakan udang alias udang-udangan sebagai salah satu kandungan unsurnya yang tentunya dari aromanya membuat ikan koi suka dari rasanya membuat ikan koi juga suka dan kandungan udang-udangannya juga membuat warna ikan koi menjadi bagus lemaknya juga lumayan ada jadi pertumbuhan ikan koi juga tetap terjamin nah kalau manfaat BFFL oil gue males bahas karena udah pernah gue bahas abis dan gue kupas tuntas di konten gue yang kemarin yang gue bahas dan gue review tentang whale grow inget ya yang whale grow kan untuk grow untuk pertumbuhan dan jumbo ikan koi kalau ini whale red nah kalau mau nonton yang whale grow kemarin reviewnya kalau lu belum nonton tuh di klik atas ya oke itu ada doggo review nah jadi itulah kegunaan whale red teman-teman nah whale red ini memang banyak yang suka nanya beberapa penghobi koi yang mungkin masih awam buatan siapa sian sekali lagi ini buatan keko koi atau kolam keko koi ompur nah tapi sebenernya semua pakaian dan brand ini dibangun juga dengan anak tercintanya yaitu dokter Citan dokter Citan lah yang mendevelop pakan whale red dan juga whale grew itu menjadi pakan lokal premium untuk ikan koi di Indonesia nah teman-teman kalau dari packaging packaging nya sangat profesional rapih kalau lu robekin ini teman-teman dalamnya juga udah kayak pakan import jadi di packaging lagi dalam bentuk plastik bungkus plastik untuk bentuk pelet bentuknya oke sangat profesional karena lagi-lagi gue selalu bilang gue suka agak kurang percaya kalau pakan lokal tapi bentuk peletnya pun sudah nggak sempurna gue merasa itu homemade tapi kayaknya kurang di develop dengan baik nah whale red dengan whale grow gue lakuin bentuk peletnya pun packaging nya juga profesional jadi bagi gue jualan itu ya begini bukan cuma kandungan yang lu kerenin tapi packaging juga harus lu kerenin nah yang mau beli yang mau beli pakan whale red gampang bisa teman-teman beli dari online kayak gue nih kemarin gue beli dari online atau bisa langsung hubungin Gainan atau whale grew whale red nya ya melalui dokter Citan nih dia instagram nya yang gue dapet nah yang terakhir gue mau bahas teman-teman kalau emang lu selalu nyari pakan color yang lokal Indonesia punya ya buatan Indonesia premium tapi kualitasnya nah harganya oke lo cari yang mana nggak banyak loh pakan lokal Indonesia premium dan harganya terjangkau yang memang ada di pasaran ada beberapa cuman buat gue memang kandungannya gue nggak ngerti apakah guarantee analisis atau nggak nah whale red itu gue jamin guarantee analisis karena tanggung jawabnya besar banget ya teman-teman sekali lagi brand ini dibuat oleh keluarga yang mencintai ikan koi dan sangat dikenal Indonesia Ompur sama dokter Citan jadi kalau lo selama ini masih suka pakai gunain pakan impor yang color dan lo nggak pernah nyobain whale red gue rasa sih stop dulu deh ini gue nggak dagang ya karena gue ini bukan brand gue dan gue nggak dibayar coba lo pakai whale red minimal tapi 3 bulan lo coba dulu jangan dicampur dengan pakan color impor lainnya lo samain hasilnya kalau sama ngapain lo pakai yang impor kalau lebih lebih keren whale red maksudnya yaudah itu juga lebih hebat lagi kalau emang kata lo whale red nya ah kalah ya nampakan impor tulis di kolom komen bawah di konten ini setelah 3 bulan konten ini di upload kita survei yuk hasilnya whale red kalah atau sama aja atau bahkan lebih keren daripada pakan impor color yang ada kalau ada yang lokal ngapain beli yang international baiklah teman-teman begitu konten gue hari ini itulah pentingnya ya teman-teman kita itu nyoba-nyoba awal main koi pakan-pakan lokal jadi jangan terjebak dengan kabar-kabar atau ajak-ajakan teman-teman kita ada yang udah duluan main ikan koi pakai impor semua bener impor bagus-bagus cuman jangan lupa lo harus ngulik juga semua perlengkapan ikan koi termasuk sampai pakan ikan koi yang buatan Indonesia alias lokal banyak yang ternyata premium bahkan super premium dan sama dengan kualitas import kadang malah lebih baik whale red salah satunya salam hatu wabi salam nisikigoy assalamualaikum bye bye every pound is a good pound teman-teman terima kasih ya sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih